Thank you so much Hello guys, Assalamualaikum bersama Unique QTV kita hari ini mau perjalanan lagi, melanjutkan perjalanan untuk menuju Masjid Amar Wancai untuk menunaikan ibadah sholat juhur berjamaah nah kita akan menuju ke kota Wancai lewat naik kereta di sentral menuju ke kota Caiwan, jadi jalur kita nanti nah jalur kita nanti ada di jalur MTR Caiwan kita nanti akan turun di kota Wancai oke guys, rame banget pada hari ini ya, rame banget kondisinya rame sekali oke guys, kita antri untuk naik MTR dulu oke guys, ini udah keluar dari kereta di kota Wancai berjuga banget orangnya banyak orang banget pada hari ini semua keluar dan piknik kita nanti akan keluar di asib A3 terus kita belok ke kiri dan meluncur ke Masjid Amar Wancai untuk melakukan sholat jahat ma'ah juhur di sana ini yang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini guys semuanya nyala hijau ya, berarti bisa jalan, kita nggak usah pakai tut untuk tut semuanya nyala hijau, tinggal langsung keluar saja, Bismillahirrahmanirrahim. Nah exit A, kita akan belok ke kanan, exit A3. Oh A3-nya di sana guys. Nah A3-nya dari sini, kita keluar lewat Johnson Road. Nah kalau kita pergi untuk menuju ke Golden Bohinia Square dan juga di Hong Kong Exhibition, kita lewat sini di A5 itu jurusan ke Hong Kong Exhibition dan Golden Bohinia Square, jadi lewat A5. Kalau kita mau ke masjid, kita lewat A3 di Johnson Road. Oke guys, setiap semuanya selanjutnya di video ini bersama UniQ TV. Dan ini kondisi kota Wancai pada siang hari ini. Di sini juga banyak apartemen-apartemen kuno ya, yang memang sengaja tidak direnovasi. Apartemennya juga sangat rapat sekali karena Wancai ini adalah pusat kotanya juga, pusat kota, central town yang ada di Hong Kong. Kota Wancai. Itu pada sekali banyak berkeliling kesana kemari orang-orang. Yang di depan itu adalah tank-tanknya Hong Kong ya, kereta masa lamponya Hong Kong. Sangat murah sekali dan hari ini semua juga gratis. Oke guys, kita maju ke depan untuk menuju ke Masjid Amar Wancai. Jadi semua jalan-jalan di kota Hong Kong itu dikelilingi, kanan-kiri itu semuanya shopping store. Semuanya shopping store, toko-toko semuanya dari restoran, shopping store, semua produk-produk, perlengkapan elektronik semuanya komplit. Setiap jalur kota Hong Kong itu ada shopping store-nya. Jadi sangat praktis sekali kalau misalnya kita ingin belanja apapun itu, tinggal turun apartemen itu semuanya udah komplit. Pengen makan, pengen belanja, pengen semuanya ada pokoknya komplit. Nah, dan Hong Kong ini terkenal dengan sebutan istilah dalam bahasa kantonis adalah metu yao. Metu yao. Nah, dalam artian, dalam bahasa Indonesia diartikan bahwa Hong Kong ini semuanya itu ada. Pokoknya apapun ada, orang produk Indonesia yang ada di Hong Kong itu dari daun siri, daun pisang, daun pohon jati, semuanya komplit. Dari remah-remahnya Indonesia di sini, dari serai, dari pokoknya komplit ya. Serai, ada kencur, ada kunyit, ada pokoknya jahe Indonesia, semuanya komplit ya. Dari produk Hong Kong, produk Indonesia, produk Thailand, produk Filipino, semuanya komplit. Nah, kita akan menyusuri jalur ini ke depan, dan nanti akan mentok wilok ke kanan, terus menuju masjid Ammar Wanja. Jadi, rame sekali. Ini kita sorot-sorot dulu di sini ya. Ini masih antrean kereta listriknya. Antrean panjang, Langu Merah. Oke, guys, kita lanjut lagi nanti setelah kita sampai di Masjid Ammar Wanja. Oke, guys, kita udah nyampe di belakangnya masjid ini, guys, jalurnya. Ini adalah 7-Eleven. Jalurnya masjid lewat sini, terus kita nanti belok kiri, udah nyampe. Sebelah sana itu ada playground kecil, biasanya juga teman-teman pada lesehan, kumpul-kumpul, makan-makan bersama di situ. Tapi hari ini sepi banget. Lewat jalur sini, terus kita belok kiri. Yang kita di sana, itu menuju ke Queen Elizabeth, yang dulu suntik vaksin di sana. Nah, ini masjidnya di sini, guys. Nih. Itu udah nyampe. Yang cat hijau dan putih. Nih, Alhamdulillah udah nyampe, guys. Masjid Ammar Wanjai. Nah, kita sorot lebih dekat lagi. Masjid Ammar. N. Osman Ramji Saddiq Islamic Center ada di sini. Ini ada 8 lantai ke atas. Ada 8 lantai ya. Di dalam juga ada tangga untuk naik. Juga ada lip-nya untuk naik. Yuk, kita masuk yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita tutut dulu. Tut. Oke, nggak deman. Nggak deman. Kita mau naik wudhu dulu. Terus persiapan untuk sholat zuhur. Ini masjidnya di sini. Wangi banget ini. Aromanya wangi sekali. Oke, guys. Kita mau ambil air wudhu dulu ya. Halo, guys. Ini aku udah nyampe di masjid Ammar Wanjai. Hari ini di Limbaga. Aku pakai jaket setebal ini. Takut kedinginan ya. Dan ini ada di sudut. Yang di sini adalah men prayer hall. Di sini ada posisi untuk laki-laki. dan yang di atas adalah tempat sembahyangnya untuk para kawin bawah. Saya siap naik satu tangga lagi. Sambil nggak semua-sambil naik tanda. Ini ladies. Nah, di sini. Kita ada di sini. Ladies prayer hall ada di sini. Dan kita mau masuk ke masjid. Aku mau ambil Al-Qur'an nanti, guys. Untuk murotan Al-Qur'an bersama kakak Yuni Kim OLA Channel. Oke, kita akan masuk ke prayer ladies prayer hall di sini. Ini hari ini. Ini udah jam siang ya. Jadi masih break time pada makan siang. Dan ini masjidnya untuk ruang ladies. Udah jam 2 tuh. Jam 2 lewat 10 minit. Aku mau ngambil Al-Qur'an. Ini pada atas halusan kakak-kakaknya di sini. Oke ya, guys. Aku mau ngambil Al-Qur'an dulu. Selamat menyimak di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bila aktifkan tombol loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan setiap video yang aku upload. See you next video. Dadah.